Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bersama Bang Ola Sukradara film PPMI Film dakwah edisi yang kedua Dulu edisi yang pertama juga dengan beliau Ini kita tanya Suatu dua hal Kenapa beliau mau menstrutadari Film PPMI film dakwah Bang Ola Apa kesan-kesannya Selama shooting yang pertama dengan shooting yang kedua Ada yang istimewa gak Dengan PPMI Dokumentar masukan Yang pertama ya Kenapa saya mau Karena Banyak Pengusaha muslim Atau orang-orang yang bergerak Di dakwah Ataupun Kepedulian yang terhadap umat Saya melihat ada Belum banyak yang melakukan hal-hal Seperti ini Red series sudah mulai diluncurkan dunia Hari ini adalah dunia Youtube Medsos yang harus diramaikan Nah Saya pikir umat islam Mesti harus kesan Kalau gak kita akan ketinggalan terus Nah Kenapa saya mau Pertanyaannya Saya ingin Mempersembahkan yang terbaik Untuk disajikan kepada Semua halaya Supaya bagaimana menyaksikan Da'wah dalam Media yang baru Film gitu ya Ya media film Tidak hanya baru Tetapi dia harus menarik dan bagus Itu makanya saya ingin Sarat makna juga ya Ya Itu pasti Pasti TV hanya Dilihat oleh orang-orang Di rumah Misalnya Atau di Dimanapun tempat ada TV Tapi kalau handphone Media sosial Youtube Anda boleh dimanapun Bisa mengakses itu Jadi Luas da'wah Ya Jadi Ya Makanya Saya sangat salut Untuk hal ini Dan saya ingin terlibat Saya ingin Memberikan Bukan berarti Webseries atau Apa materi da'wah Jadi bikinnya ngasal Tapi saya ingin Coba untuk serius Ketika serius itu Akan berimbas Buat si penonton Ya Buat penonton Karena Pekerjaan seni sendiri Itu adalah Pekerjaan hati Yang kalau ditelusuri Maka Apa ya Akan berhubungan Dengan orang Ya Karena Seni menurut saya Itu adalah Apa ya Sesuatu yang melekat Pada diri manusia Yang sesungguhnya Itu adalah Ranah dimana Di dalam kalp Tersintai Gitu Jadi Ketika anda serius Berkesenian Maka Semua akan indah Ketika anda lagi Tidak senang Hatinya Itu akan tercermin Ketika anda lagi senang Maka itu akan tercermin Juga Efek pemainnya juga ya Bang Efek pemain Terus yang kedua Bang Terus yang kedua Film yang pertama Dengan film yang kedua Film yang pertama Yang kedua Ya Saya juga gak meyangka Saya juga gak menyangka bahwa Yang pertama Saya agak deg-degan Ya sering dengan pemain-pemain Profesional Profesional Terus kemudian tindak kesini Tapi selalu Saya selalu Bismillah Pasti bisa Pasti bisa Gitu ya Dan saya selalu berdoa Ya Allah Mampukan aku Nah Tugas sutradara itu Yang menarik Bukan membuat Pemain Yang udah bisa Menjadi bisa Itu 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 biasa Itu biasa Tapi Mengolah Sesuatu yang belum bisa Atau setengah bisa Menjadi bisa Atau punya standar minimum Itu menjadi Kepuasan tersendiri Dan Judul Pertama Beberapa judul pertama Gelombang pertama Kita istilahkan Dari film PT Saya pikir Itu Keren Karena Banyak teman-teman saya Yang sutradara juga Mereka bilang Ini bagus banget Dengan pemain-pemain baru Dengan materi-materi yang baru Ya Saya menganggap itu Adalah Energi Energi baik tentunya Kalau Energi baik itu Ditularkan Insya Allah Amin Amin Terus untuk yang Film yang kedua Harapannya Saya melihat Pemain lama Kemudian terlibat Di Di proyek yang kedua ini Saya lihat Lebih Lebih mengalir Ketemu itu Lebih mengalir Lebih senyumnya Lebih bersahabat Nah Cuma memang ada beberapa Pemain baru Yang kemudian mungkin Mereka udah terbebani Dengan cerita-cerita lama Sebelumnya ya Kengerian-kengerian Kelihatan Sangat Sangat tegang Sangat tegang Tapi pada akhirnya Bisa juga Bisa juga Asik Saya Saya berusaha mencoba Lebih 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 santai Di judul kedua ini Saya tahulah Tidak Tidak marah Seperti yang Dilihat Karena Saya punya Amunisi-amunisi Yang harus saya hadapi Pemain sedang Pemain yang Bangun sedang Lain-lain Saya pikir Saya Bisa paham Bisa tahu Oke terima kasih Bang Ola Apa yang dilakukan Bang Ola Dan kita semua Bernilai jari Amin Amin Assalamualaikum Terima kasih